Intro Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri Namun sebelum lanjut nih guys, Mimin sarankan untuk menonton video ini sampai selesai Supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys Setelah kita saksikan di episode sebelumnya, tentunya kita pun kembali disuguhkan dengan adegan gimana nampaknya Setelah sebelumnya, para penonton dibuat tegang, prihal penyamaran Nana yang hampir sedia diketahui oleh Arya dan juga Kevin Namun pada akhirnya, Nana pun justru malah hendak dijadikan pengasuh untuk bayi Alvin Pasalnya, lantaran bayi Alvin alias Junior yang tenang dan tertidur kulas di pangkuan Nana yang kali ini tengah menyamar sebagai rati Membuat Arya dan Kevin pun berinisiatif untuk mempekerjakan Nana Namun disamping itu ya guys, Nana pun rupanya harus terpaksa turut berbohong kepada Dewa Terkait apa yang sebenarnya ia lakukan di belakang suaminya Dan sementara di lain kesempatan nih guys Pasangan ular Arya dan Kevin selalu saja berupaya untuk mengganggu Nana dan juga Dewa Dan mencoba untuk menjatuhkan mental mereka menggunakan bayi Junior alias Alvin Namun kini, selepas Nana sudah berhasil bertemu dengan Junior Ia pun kini bisa lebih tegar dan justru bisa tenang menghadapi sindiran-sindiran yang dilontarkan oleh pasangan ular tersebut Dan rupanya nih guys, hal tersebut kini justru berbalik pada Alia dan Kevin sendiri Di mana mereka secara tidak langsung sudah dijatuhkan mentalnya oleh Nana di hadapan semua orang termasuk Dewa Yang sontak ya guys, reaksi tenang dari Nana ini pun turut membuat suaminya Dewa merasa keheranan Dengan sikap tegar dan juga santai yang ditunjukkan oleh Nana terhadap pasangan ular Sementara itu nih guys, atas gelagat aneh yang belakangan ini Nana lakukan Membuat Dewa pun merasa curiga priha ada apakah sebenarnya Dan oleh karenanya Dewa pun berniat untuk memintai aktivitas Nana Terlebih pada saat Dewa yang tak senaja menguping pembicaraan Nana dengan seseorang yang diajak lewat panggilan telepon Namun sementara di layar kesempatan nih guys Nampaknya, kini diantara Lia dan juga Nana tengah terjadi kesalahpahaman yang melibatkan pajak Pasalnya, perkataan Nana yang sebenarnya tengah meluangkan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap junior putra Nana Telah disalahartikan oleh Lia bahwa hal tersebut terkait fajak Yang hal tersebut sontak membuat dia pun merasa kecewa kepada Nana dan juga fajak Meskipun di situ, Lia masih bisa mencoba untuk meredam emosinya Dan sementara di lain sisi nih guys Belakangan ini, Nana pun tengah diselimuti kebahagiaan Karena ia bisa selalu bersama dengan bayi junior Pasca penyamarannya sukses mengelabui Alia dan Kevin Namun di tengah momen-momen kebersamaannya dengan junior alias Alvin Di situ, Nana pun dikejutkan dengan kedatangan Dewa di tempat tersebut Terlebih, di situ Nana pun semakin merasa tegang dan ketakutan Saat Dewa mulai curiga terhadap dirinya yang sedang melakukan penyamaran Namun pada akhirnya ya guys, kita pun merasa tegang Dimana meskipun Dewa sempat marah saat mengetahui bahwa Nana sengaja menyamar dan bisa bersama Alvin Namun karena Dewa pun begitu mengerti dengan perasaan Nana terkait Alvin Di situ Dewa pun mulai merenang dan justru memberi dukungan terhadap rencana dari istrinya tersebut Dan di situ pula ya guys, Dewa telur menceritakan kepada Nana bagaimana pendapat serta perasaannya Ketika bertemu dengan bayi Alvin terlebih mengenai kecurigaan Dewa kepada Alia dan Kevin Dan di akhir episode tadi malam ya guys Setelah Nana beserta Lia mendengar semua cerita dari Dewa Priha pencurigaan Dewa terhadap Alia dan Kevin Yang diduga telah menukar dan mencurig Junior dari tangan Lia waktu itu Di situ Nana pun menyimpulkan bahwa sangat besar kemungkinan Jika Alvin adalah Junior mereka yang sudah sangat ditukar dan dicuing oleh Alia dan juga Kevin Dan menginjam episode tadi malam ya guys Kemungkinan besar setelah Dewa dan Nana memulai menemui titik rang terkait Bani Alvin alias Junior Sepertinya hal tersebut merupakan detik-detik berkumpulnya kembali Dewana Bersama puter mereka yakni Junior yang selama ini berada di sekitar mereka tanpa mereka sadari Dan semoga saja harapan kita semua ini bisa segera terwujud di episode nanti malam ya guys Tulis saran dan pendapat kalian di kolom komentar ya guys Dan jangan sampai terlewatkan keseruannya nanti malam Pukul 21.35 waktu Indonesia Barat Hanya di SCTV Satu Untuk Semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih